Ini ya pak foto nih nih, buatan gunanya kopya Oke, kalau foto untuk Haji itu tidak memakai tutup kepala Tapi kalau perempuan gitu tetap bergerudun Ya mungkin mawon, saat ini dianu melikorin Mungkin sabarin mereka proses merke rampung Nanti foto melik Nah, jadi nanti setelah urusan geometriknya selesai Bapak melakukan foto lagi Baru Bapak kirim ke sini Sebagai pengganti foto ini Maksudnya hari ini juga? Nggak Ya, hari ini cuma nanti gitu Dari pada besok ke sini lagi Sampai cuma urusan foto ini kan jauh pak Jadi nanti kalau sudah selesai proses di sini Bapak melakukan foto lagi Itu maksudnya Gak ada hak tuh Pak Jendengan pak Gak ada Ini sebetulnya harus buat akte sih Pak ya Karena ini gini kami sampaikan Kalau di buku nikah itu hanya tertulis umur waktu nikah Tidak tertulis Dimana bapak lahir dan tanggal bulan dan tahun berapa Di buku nikahnya Kalau di KTP memang tertulis Akan tetapi satu dokumen yang sama itu maksudnya adalah Antara KTP Kartu keluarga Akte lahir Sama buku nikah itu sama Nah, kalau di sini Nah, kalau di sini Apa? Di kartu keluarganya tertulis Ya, tau? Gini Terus di KTP-nya Tertulis Tapi Di buku nikahnya Gak tertulis Karena ini buku nikah yang dahulu Kecuali buku nikah yang baru Padahal ya si etris ngelawas juga ya Pak ya Jadi nanti Bapak Setelah melakukan pendaftaran ini Tolong untuk membuat akte lahir Lah Untuk melengkapi dokumen Nah, jadi setelah membuat akte lahir Baru foto copy aktenya itu Baru dikirim ke sini Ya, secepatnya Pak Kan Bapak bisa saja berhubungan dengan aparatur pemerintah desa Nah, supaya dibuatkan akte Nah, nanti kalau sudah selesai Bapak bisa kirim ke sini Atau bisa kirim lewat foto saja Gak apa-apa Nah, ini berarti kan akte kan mungkin gak bisa tuntung sehari Ya, makanya kan yang pasti kan namanya Kan susulan Pak Proses Jadi yang pasti kan untuk pocok Nah, terus untuk akte itu untuk proses berikutnya Jadi dibuatkan akte karena Pada dasarnya ada tiga dokumen yang sama Antara akte lahir, ijazah, dan buku nikah Ya, yang pulau tangkret ijazah, dan jenengan Ya, mungkin jawabnya Ya, sereneng Nah, buku nikah gak sama dengan dokumen antara kartu keluarga dengan KTP Karena tidak tertulis Tempat dan tanggal lahir Nah, di sini cuma tertulis Bapak menikah usia 25 tahun Seperti itu Namanya gak tertulis Ini kalau di dokumen luar negeri harus jelas Itu Pak, maksudnya Itu Pak, maksudnya Tempat lahirnya pun Ya, disamakan dengan KTP Pak Oh, sama KTP Samakan dengan KTP Atau samakan dengan kartu keluarga ini kan sama datanya Nah, sementara buku nikahnya gak usah dimudisi Jadi, sementara buku nikahnya gak usah dipakai dulu Jadi, untuk dokumen-dokumen yang lain Seperti misalnya nanti mau bikin paspor untuk umroh Atau untuk jalan-jalan ke luar negeri Menggunakan akte lahir Itu, oke Nah, jadi ini penjelasannya demikian Sampai jumpa